Pemirsa pendiri Yayasan Aksi Cepat Tanggap, Ah Yudin, difonis 3,5 tahun pejara dalam kasus penggelapan bantuan sosial untuk keluarga korban kecelakaan Lion Air JT610. Namun, fonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum. Kasus penggelapan bantuan sosial dari Boeing untuk keluarga korban kecelakaan Lion Air 610 yang langsung memasuki sidang fonis. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan fonis 3,5 tahun penjara terhadap terdakwa pendiri Yayasan Aksi Cepat Tanggap, Ah Yudin. Dalam aman putusannya, Hakim Menilai Ah Yudin terbukti secara sah menyelewengkan dana bantuan sebesar Rp117 miliar. Dana bantuan tersebut seharusnya dipuntukkan untuk pembangunan fasilitas sosial sebagaimana ketentuan yang disepakat di Boeing dan ACT. Namun, fonis ini dinilai terlalu ringan. fonis yang dicatuhkan lebih rendah dari tuntutan jaksa 4 tahun penjara. Atas putusan tersebut, Ah Yudin melalui kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir. Yang mengklaim para ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 tidak mengajukan tuntutan atau keberatan atas tindakan ACT. Seluruh dana BCIF Boeing itu telah diserap diimplementasikan oleh ACT kepada penerima manfaat yang ditunjuk oleh ahli waris. Dan sampai dengan saat ini juga, sampai dengan putusan hari ini, seluruh ahli waris dari dana BCIF Boeing tersebut tidak ada yang komplain kepada ACT. Yayasan aksi cepat anggap menyelewengkan dana donasi perusahaan Boeing kepada korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 pada 18 Oktober 2018. Penyidik Bareskrim mengungkapkan hasil audit. ACT diduga menyelewengkan dana donasi Boeing sebesar Rp107,3 miliar dari total dana yang diterima sebesar Rp138 miliar. Dari Jakarta, Rizky Falubi, AI News, laporkan.